hai oke jumpa lagi bersama channel LTE bengkel teman-teman Oke di video kali ini saya akan membahas ini ada free up dan ini ada kiriman ya dari temen-temen subscriber yang kemarin mau service ini alamatnya malah ketutupan Oh ini ada alamatnya ya ini namanya Hai dari Kemayoran Jakarta Pusat ya dia mau modif freehook jimanonya akan menjadi pairing ya pakai kita unboxing saja silakan dari teman-teman yang ingin juga untuk modif freehooknya agar menjadi pairing silahkan kirimkan ke saya ya alamat saya nanti saya kasihkan di deskripsi video bawah ya Oke Shimano teman-teman Hai dan ini masih pelor ya di di hasilnya masih pelor dan ini wah ini jangkreknya sudah enggak berbunyi teman-teman fix ini nanti akan kita ganti bearing kanan kiri ganti bearing kanan kiri dan ini yang depan pokoknya ini menanti full bearing ya daripada teman-teman beli freehook-freehook yang bearing itu mahal sekali 400.000-500.000 ya ini mode bearing di saya kena ongkos ya nantilah bisa tanya-tanya di kolom komentar sama saya ya lewat WA juga bisa oke ini sedikit review saja unboxingnya nanti saya akan proses pengerjaan karena saya akan siap-siap dulu ya teman-teman oke kita lanjut ya teman-teman ini sudah saya bongkar ya nanti saya akan jelaskan apa saja yang perlu dirubah apa saja yang perlu dibebut ya saya akan coba jelaskan sedertai mungkin agar teman-teman paham ya oke sesuai permintaan ya si pemilik cup ini ya si pemilik meminta untuk ganti bearing kanan kiri dan ini suara jangkriknya agar lebih keras ya ini seperti ini teman-teman parah sudah nggak bersuara lagi ya ya teman-teman dan saya akan jelaskan ya ini kita akan diukur dulu ini mangkukkan yang seperti ini tidak masuk dengan bearing 6000 ya lihat nah ini contoh mangkukkan untuk bearing 6000 ya ada yang jepang nah dia masuk seperti ini langsung grab nah nanti saya akan aplikasikan dimasukkan ke hub ini ya kita ukur dulu diameter mangkukkan ini ya yang diukur diameter ini jangan ini ya teman-teman ini adalah sebagai batasan batas untuk agar tidak masuk ke dalam saat memasukkan ke hub ya kita ukur dulu ini diameternya berapa 2,9 ya teman-teman 2,9 dan kita coba ukur diameter lubang ini nah ini malah diameternya 30 mili teman-teman sedikit lebih besar daripada mangkukkan ini ya berarti mangkukkan ini masuk disini teman-teman ya oke dan untuk bagian ini ya ini terlihat mangkukannya berbeda ya seperti ini ini saya punya satu contoh dan mangkukkan ini tuh sangat sulat mencarinya teman-teman di toko online gak ada di toko offline gak ada di juragan saya juga gak punya saya gak tau ini belinya dimana ya teman-teman jika teman-teman yang tau tolong informasikan ke saya ya dimana beli ini ini ya dan untuk mangkukkan ini kita harus lepas dulu nah ini ada satu contoh yang sudah saya lepas dan kita akan ukur ya ini bearing 6000 kita ukur 2,6 ya ini 2,6 nah kita ukur diameter dalamnya nah ini 2,6 teman-teman berarti kita harus mengikis sedikit ya kita bukit sedikit agar dia masuk kesini dia sebenarnya kalau dibaksa masuk tapi alangkah baiknya kalau kita bubut membubutnya nanti teman-teman bisa request ke tukang bubutnya seperti ini bawa bearing 6000 nya ya bearing 6000 nya dibawa ke tukang bubut sama ininya makukannya minta agar bearing ini masuk ke dalam dikikis sedikit ya tebal bearing ini kan sama teman-teman nih ya sama ya minta ke tukang bubut agar dibubut agar masuk sedikit segini paling ikis berapa mili ya 6, berapa mili lah tukang bubut pasti tau ya jadi yang sebelah kanan kita menggunakan bearing 6000 ya tentunya pakai kones ya kones yang dijual di toko sope saya tentunya harus pakai kones dan yang kiri juga nanti mangkokannya kita ganti ya oke sekian dulu oke sekian dulu informasi review apa saja yang harus dikantikan nanti saya ngomong terus dikira ngomong terus sama subscribe kemarin saya juga dimarahi ya oke segini dulu penjelasan saya langsung saya eksekusi ya langkah-langkahnya oke teman-teman oke teman-teman tadi saya sudah menjelaskan ya dan langsung kita eksekusi pertama langkah yang pertama kita lepas mangkokan yang ini berarti mangkokannya sebelah kiri ya ini yang kanan kan menghadapnya ke depan sana ya kita lepas dulu mangkokan ini ya selamat menikmati oke teman-teman setelah susah payah ya ini cukup keras tadi saya sudah lepas mangkokannya seperti ini oke kita coba ukur ya apakah bisa masuk nah ini bisa masuk pakai bearing ini teman-teman teman-teman bisa lihat ya nah seperti ini masuk nah untuk proses modem mungkin ini harus mangkokan yang bearing 6000 ini harus dikikis ini harus diratakan seperti ini ya teman-teman ya ini harus dibubut juga diratakan ya masuk ke sini oke berarti berarti untuk yang sebelah sebelah kiri sudah beres bisa menggunakan bearing ini bisa menggunakan mangkokan 6000 ya bisa menggunakan bearing ini nanti pakai kones beres dan kita tinggal membuka bagian ini ya oke kita bereskan nanti suara cangriknya agar keras ya teman-teman bisa lihat bisa dengar sudah tidak berbunyi sekali sama sekali ya ini nanti agak terakhiran saja ya ini kita pindah ke hub yang depan kita cek seperti apa nah kita lepas dulu ini ya teman-teman 608 ZZ oke kita coba pasangkan wah ini juga masuk teman-teman tapi kita harus perlu membukut sedikit ya kita coba ukur diameter bearingnya dulu sorry kurang fokus 22 mili kita coba ukur nah lihat 22 mili masuk dia teman-teman berarti ini bisa masuk menggunakan bearing 608 ya cuma agak sedikit butuh pembuatan sedikit nah permasalahannya sudah ketemu teman-teman jadi hub simano ini nih bagian hub depan menggunakan bearing 608 bisa bearing 608 bisa dan untuk bagian kanan-kiri ini ya kanan-kiri menggunakan bearing 6000 dan mangkukan kita ganti untuk yang sebelah kiri kita ganti mangkukannya dan kita bubut mangkukannya kita ratakan dan untuk yang sebelah kanan mangkukan ini yang ada jawakan seperti ini kita juga bubut nanti masuk bearing 6000 ya oke saya akan pergi ke tempat bubut dulu teman-teman nanti saya akan coba pasangkan atau apakah berhasil dan terakhir kita akan memperbaiki suara jangkrik ini oke pantangan terus channel saya teman-teman selamat menikmati